Apa itu TKDN? Ya, TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri. Adalah suatu syarat yang baru ditetapkan sudah berlaku untuk produk atau jasa yang ingin bekerja sama atau suplai ke pemerintahan. Jadi TKDN ini untuk melindungi produk-produk dalam negeri dari produk-produk impor. Jadi di dalam TKDN ini dihitung bobotnya, berapa persen kandungan TKDN. Contohnya, untuk pemilihan bahan baku, produk tersebut itu bobotnya 50% untuk bahan baku. Kalau bahan bakunya dari dalam negeri, otomatis bobotnya langsung dapat 50%. Lalu ada penelitian dan pengembangan, ini bobotnya 30%. Kalau pengembangannya di dalam negeri, terus ada ujinya di dalam negeri, langsung dapat 30%. Kemudian, proses produksinya, yang ini bobotnya 15%. Apakah dilakukannya di dalam negeri, apakah dia hanya packing saja. Nah, ini dapat bobotnya 15%. Yang terakhir, yaitu proses pengemasan. Bobotnya 5%. Apakah bahan kemasnya belinya di dalam negeri, apakah dia impor. Nah, ini masing-masing ada komponennya, ada bobotnya, sehingga keluaran nanti yang namanya tingkat komponen produk TKDN. Dari Bioaktiva. Tes-tes-tes, jamu tetes ya Bioaktiva.